Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran dari sejarah keberayaan Islam kelas 8 Baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3 Dengan judul Semangat Juang Pemimpin Daulah Ayubiah Pada bab ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah Yang pertama menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayubiah yang terkenal Yang akan dibahas pada bab ini yaitu Salahuddin Al-Ayubi, Al-Adil, dan Al-Kamil Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter para tokoh yang terkenal Salahuddin Al-Ayubi, Al-Adil, dan Al-Kamil pada masa Daulah Ayubiah Baik ini ada 9 nama yaitu nama-nama para penguasa Daulah Ayubiah Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayubi yang berkuasa pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masai Kemudian dilanjutkan oleh Malik Al-Aziz Imaduddin Khalifah yang ketiga yaitu Malik Al-Mansur Nasiruddin Kemudian yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin Pemerintahan yang pertama pada tahun 1200 sampai dengan 1218 Masai Dan Khalifah yang kelima yaitu Malik Al-Kamil Muhammad Khalifah yang keenam Malik Al-Adil Saifuddin Pemerintahan yang kedua pada tahun 1238 sampai dengan 1240 Masai Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Malik Al-Salah Najibuddin Khalifah yang kedelapan yaitu Malik Al-Mu'azzam Turansyah Dan yang terakhir Malik Al-Ashraf Muzafuddin Baik yang pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Yang berkuasa pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masai Beliau dikenal sebagai Panglima Perang yang gagah, berani, dan ditakuti Beliau juga seorang pemimpin yang memperhatikan kemajuan bidang pendidikan Mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan sekolah dan masjid Dan salah satu karya beliau yang monumental ataupun yang paling terkenal Adalah sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Kol Atul Jabal Yang dibangun di kota Cairo pada tahun 1183 Masai Kemudian beliau juga berkelar Al-Mu'isli Amiril Mu'minin Yang artinya penguasa yang mulia Kenapa beliau diberi kelar tersebut? Karena beliau berhasil mengembalikan madhab sunni di kota Mesir Pada masa pemerintahan Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Kekuasaan tidak terpusat di kota Mesir Sehingga menyebabkan beberapa kesultanan di beberapa kota Di Mesir, di Damascus, di Aleppo, di Hama, Homs, Maya Faikin, Sinjar, Hisan Keifah, Yaman, dan kesultanan di kota Kerak Kemudian pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Banyak terjadi pemberontakan Di antaranya pemberontakan oleh Nuruddin Zanki Kemudian ada pemberontakan Hajib Kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid Yang ketiga ada pemberontakan yang dilakukan oleh kaum asasin Dimpimpin oleh Syekh Sinan Dan yang terakhir pemberontakan oleh kelompok Zanki Kemudian selain pemberontakan Juga terjadi perang salib Perang salib yaitu perang melawan tentara salib Yang terdiri dari orang-orang Kristen Franca Orang-orang Kristen Franca ini Sekarang menjadi nenek moyang orang-orang Pransis Kemudian karena peperangan melawan tentara salib ini Sehingga beliau mampu menguasai beberapa kota Di antaranya kota Tiberias, kota Nasira Sampai dengan kota Baitul Magdis Baik, selanjutnya kita membahas Pemerintahan pada masa Malik Al-Adil Saifuddin Pemerintahan pertama pada tahun 1200 sampai dengan 1218 Masahi Nama asli beliau adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar Ayub Dan merupakan saudara dari Salauddin Yusuf Al-Ayubi Beliau merupakan pemimpin pasukan ekspedisi militer pamannya Yaitu Asaduddin Syirku ke kota Mesir Yang terjadi antara tahun 1168 sampai dengan 1169 Masahi Beliau juga merupakan panglima pada saat terang salib Antara tahun 1175 sampai dengan 1183 Masahi Dan beliau juga berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik Di kota Kif, Mesir pada tahun 1176 Masahi Kemudian pada tahun 1183 sampai dengan 1186 Beliau menjadi gubernur di kota Aleppo Selain itu beliau juga berhasil memadamkan pemberontakan Izzuddin di kota Masul Dan beliau juga berhasil menjadi penengah pada berselisihan anak-anak Salahuddin Yaitu perselisihan antara Al-Aziz dan Al-Afdal Baik kemudian kita membahas tentang halifah Malik Al-Kamil Muhammad Yang berkuasa pada tahun 1218 sampai dengan 1238 Masahi Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad Putra dari Al-Adil Sering dipanggil dengan nama Al-Kamil Beliau pernah dipuja karena berhasil dua kali mengalahkan perang Salib Tetapi beliau juga pernah dicacimaki karena menyerahkan kembali kota Baitul Magdis Atau kita kenal dengan Yerusalem kepada orang-orang Kristen Penyerahan kota Yerusalem ini berawal dari datangnya wabah penyakit dan kelaparan akibat banjir sungai Nil Sehingga terjadilah kesepakatan perdamaian dengan Frederick II Dimana kesepakatan itu berlaku selama 10 tahun Yang berisi Al-Kamil mengembalikan Yerusalem dan kota kecil lainnya kepada pasukan Salib Ini menyebabkan beliau dicacimaki Kemudian yang kedua Kau muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu Kota Yerusalem maksudnya Kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar Kesepakatan ini mendapat banyak tentangan dari rakyatnya Beliau Al-Malik meninggal pada tahun 1238 Masai Dan posisinya digantikan oleh Saleh Ayyub Baik demikian pembahasan pada kesempatan kali ini Selanjutnya adalah pertanyaan yang harus kalian jawab Bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Silahkan dijawab Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelas Sekali lagi pertanyaannya adalah Bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Lebih lengkap? Kalian bisa membuka modul bab 3 Demikian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas ke-8 pada kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Selamat belajar Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati